Anywhere you go, anywhere you go, give it up. Serial Balika Fadu adalah acara televisi populer dan juga sukses sejak tayang di Indonesia, namun juga telah mengalami beberapa kali pergantian pemain dan tokoh utama. Para artis itu memilih keluar dari serial tersebut dengan berbagai alasan. Neha keluar dari Balika Fadu karena dirinya dilamar oleh seorang laki-laki bernama Ayushmen Agrawal. Neha Marda mengundurkan diri karena tak ingin acara persiapan pernikahannya terganggu oleh jadwal syuting. Pratiosya Banerji memutuskan untuk keluar dari serial yang ia bintangi meski dia adalah pemeran utama serial Balika Fadu dan artis toral Rasputra kelahiran 1987 lah yang menggantikannya sebagai Anandi yang baru. Pratiosya keluar karena saat itu dia merasa tidak sanggup menjalani jadwal syuting yang padat. Sritija keluar karena merasa peran Gangga dalam serial ini begitu terbatas dan membuatnya tidak dapat berkreasi dalam akting. Ia kemudian mendapatkan tawaran peran utama di serial lain. Sritija memilih menjadi bagian dari Kumkum Bagia di ZTV. Setelah Pratiosya Banerji resmi keluar, sosok yang paling kehilangan adalah lawan mainnya Siddharth Sukla. Siddharth Sukla sempat mengajukan untuk mundur. Tetapi, dia tetap bersabar untuk terus main di serial Balika Fadu karena telah terlanjur tanda tangan kontrak dengan episode yang panjang. Pada akhirnya, karakter Siddharth di serial ini meninggal atau berakhir secara logis dan tentu saja dia tidak digantikan. Sargun Mehta datang sebagai pengganti Sritija. Namun Sargun juga mengikuti jejak Sritija keluar dari serial ini. Ia pindah karena dugaan perbedaan kreativitas dan merasa kurang cocok dengan serial Balika Fadu. Smitah Bansal memutuskan untuk berhenti setelah enam tahun bermain di serial Balika Fadu. Smitah Bansal terbilang sangat dekat dengan Pratiosya Banerji. Setelah sahabatnya tersebut hengkang dia mengaku merasa kesulitan mendapat kemistri dengan Toral Rasputra. Hal tersebut terjadi karena jarak usia Toral Rasputra dengannya terbilang dekat, sehingga tak bisa seperti ibu dan anak seperti dirinya dan Pratiosya Banerji dulu. Terima kasih telah menonton!